Intro Assalamualaikum Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua Semoga pagi ini dalam keadaan sehat semua amin Seperti biasa kembali lagi ke channel saya masih seputar valuta asing atau uang asing Kali ini yang akan kita bahas uang Swiss franc pecahan 20 franc Swiss Franc Swiss secara historis dianggap sebagai mata uang yang selalu stabil atau disebut juga self-eventurancy Dengan persyaratan hukum bahwa minimal 40% didukung oleh cadangan amasi Namun, kaitan dengan emas ini yang bermula dari tahun 1920-an Dihentikan pada 1 Mei tahun 2000 setelah adanya referendum Pada Maret tahun 2005, mengikuti program penjualan emas Bank Nasional Swiss menyimpan 1.290 ton emas sebagai cadangan Layang setara dengan 20% asetnya Gambaran umum uang Swiss franc pecahan 20 yaitu Terangan kanan seorang anak laki-laki Memegang prisma yang mengarahkan sinar cahaya ke arahnya Sehingga cahayanya tersebar menjadi berbagai warnan Samudera Pasifik Amerika Utara dan motif cahaya bergema di konstelasi bintang di seluruh dunia Latar belakang uang kertas ini mengingatkan kita pada kalidoskop di mana Terolah pola warna-warni dihasilkan Melalui cahaya yang dipantulkan Emisi cahaya malam hari dihemparkan pada peta Swiss dan wilayah sekitarnya Dan jarak antara berbagai benda langit dan bumi tercantum dalam detik cahaya Tercahaya memencarkan film ke layar Luar ruangan besar di Piazza Grande di Locarno Selama Festival film Locarno Cahaya menyingkapkan warna sayap kupu-kupu Dan memungkinkan kita Menyaksikan kekayaan keanakaragaman alam Garis-garis di belakang menggambarkan iris Yang mengatur jumlah cahaya Yang masuk ke mata manusia Menurut saya Uang kertas franc suis seri ke-9 Adalah uang kertas Yang paling aman di dunia dari upaya pemalsuan Dengan 18 fitur keamanan Termasuk digit miring Yang hanya dapat dilihat dari sudut yang tidak biasa Peserta digit UV yang hanya dapat dilihat di bawah sinal Ultraviolet dan teks mikro Menurut Bank Sentral Tingkat pemalsuan franc suis Adalah yang paling kecil di dunia Dengan angka 1 per 100 ribuan Untuk nilai tukar Swiss franc Terhadap rupiah Indonesia saat ini sebesar 18.150 rupiah per 1 franc suis Ter variatif di setiap monge channel Beda-beda ya bos Demikian informasi dari saya Semoga bermanfaat Kalau ada yang salah Mohon dimaafkan Dan kalau ada koreksi Atau saran Serta tambahan informasi Mohon Agar dicantumkan pada kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih